Selamat datang dan selamat siang, kami ucapkan kepada yang terhormat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemen Paragraf, Bapak Muhammad Niel Himam Dan kami juga ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang kami hormati Direktur Musik, Film, dan Animasi Kemen Paragraf, Bapak Muhammad Amin Serta para narasumber yang akan mengisi kegiatan acara siang ini Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin Dalam acara Akselerasi IdeaFest 2024 dengan tema inkubasi yang berlanjutan Dalam rantai nilai ekonomi kreatif Dan tentunya puji syukur kepada Tuhan yang mayasa Karena atas izinnya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 Kita dapat hadir di tempat ini, Kakak Tawarum di Jakarta Convention Center Dan baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, senang sekali Saya Rocky Tommy dapat berjumpa dengan Bapak Ibu hadirin sekalian Dan akan memandu acara siang ini Dan untuk mengefisiensikan waktu Langsung saja kita masuk kepada acara berikutnya Yakni penayangan video launching akselerasi Keindahan alam dan kekayaan budaya pada lima destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh Indonesia Tidak hanya terlihat dari pemandangannya yang mempesona siapapun yang datang dan mengunjunginya Tetapi juga dari masyarakatnya yang ramah dan terbuka Menjunjung tinggi tradisi, semangat, berbakat, dan memiliki kreativitas tinggi yang mampu menginspirasi melampaui kontinum ruang dan waktu Danau Toba Borobudur Mandalika Labuan Bajo Dan Nikupan Terima kasih telah menonton! Menyimpan keunikan dan otentisitas sebagai potensi besar dalam inovasi ekonomi kreatif yang memukau panca indera manusia Untuk dieksplorasi secara kreatif, kontekstual, dan relevan Sehingga terwujud pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Ekonomi kreatif tidak hanya tentang ide-ide brilian, tapi juga tentang menciptakan peluang bagi semua orang Setiap individu berhak berkontribusi dan merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi Sehingga memiliki panggung sendiri untuk menunjukkan bakat dan kreatifitasnya kepada dunia Aksi larasi hadir untuk mendampingi masyarakat lokal di 5 destinasi super prioritas Untuk menciptakan dan memanfaatkan produk kreatif Potensi kreatif yang terkunci hingga memfasilitasi akses untuk membantu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal Bersama-sama, kita bisa menyalaraskan dan menginergikan langkah Untuk wujudkan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan Untuk Indonesia yang lebih baik Ekonomi kreatif yang berkelanjutan bukan hanya tentang hari ini Tapi tentang membangun fondasi masa depan Di sini, inovasi dan teknologi menciptakan perubahan nyata Perubahan yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan Siang hari ini, untuk boleh maju ke atas panggung Yang pertama, Bapak Muhammad Niel Enhimah Selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementara Kraf Kita berikan kembali kepada Bapak Meryak Dan selanjutnya, Ibu Agni Malagina Dari Community Development Specialist Saya persilahkan Selanjutnya, Bapak Redemptus Rangga Raditya Dari Siu Rangkai Aidi Kita berikan tepuk tangan dan sambutan paling muria Diikuti Bapak Handoko Hendroyono Dari Kreatif Storyteller Persilahkan Bapak Kita berikan tepuk tangan dan sambutan paling muria Dan yang terakhir, ada dari Bapak Rahman Animal Pop Komodo dari Pulau Rinca Labuhan Bajo Kita berikan tepuk tangan dan sambutan paling muria Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini Kita akan temani oleh operator yang sudah luar biasa tentunya Dan saya akan panggilkan saja langsung Bapak Muhammad Amin Kita berikan tepuk tangan dan sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam baku dapak ulang Kalau orang timur itu baku dapak itu ketemu kayak gini Pada tahun 2018 saya diundang oleh Gute Institute menjadi salah satu pembicara Ketika itu kita membahas mengenai bagaimana akses para defable terhadap ekonomi kreatif Saya kemudian dengan bangga memutar video Memutar video berisi bagaimana pelatihan yang kami lakukan 3 hari di Bandung untuk para defable Jadi ada video testimoni Video testimoni defable yang 3 hari itu Salah satu panelis itu adalah teman saya Saya enggak mau menyebut namanya Dia seorang aktivis defable Sama-sama kami mendapat beasiswa fourth foundation Untuk masyarakat-masyarakat yang marginal I'm coming from marginal society Termasuk teman saya yang defable Saya pikir dia akan memuji video yang saya putar itu Ternyata tidak Dia mengkritik video itu Dia katakan itu seperti seremonial pemerintah Saya kaget Itu men saya kok malah ngabisin gue di forum ya Itu seremonial Pertanyaan saya adalah dia nanya Apa selanjutnya Setelah program 3 hari itu Bagaimana melakukan apa selanjutnya Apakah mereka didampingi terus menerus Atau hanya sekedar hit and run Kemudian pada saat tahun 2 Ketika kemudian kami para kera berdiri Kami direktoran musik film dan animasi Di bawah bimbingan panel Yang putih bidang ekonomi digital dan produk kreatif Mencoba untuk merancang sebuah program Yang mendampingi masyarakat Produk apa namanya Masyarakat Masyarakat di 5 destinasi super prioritas Termasuk salah satunya adalah Labuan Bajo Terus kemudian Mandalika Terus kemudian Danau Toba Borobudur dan Rikupang Sayang Borobudur dan Rikupang Tidak terlalu efektif Karena memang persoalan anggaran Kita mencoba untuk Apa namanya Mau mencoba untuk Mendampingi mereka selama 5 tahun 5 tahun itu apa 5 tahun Tahun pertama adalah tahun produksi Tahun kedua adalah pengembangan produk Tahun ketiga tahun tata kelola Tahun keempat pengembangan tata kelola Yang kami harapkan Ada sosio kreatif Prenur Yang muncul dari masyarakat Di Dampingi itu Dan yang kelima adalah Sustainability nya Antara lain Mengantar mereka sampai ke tahap Digitalisasi yang kita rayakan Sampai hari ini Itu kira-kira Akselerasi itu Nah saat ini kita sudah ada 5 pembicara Dan Pertanyaan pertama saya langsung kepada Pak Rahman Pak Rahman ini dalam waktu 30 menit Diangkat menjadi satu speaker Karena satu speaker tiba-tiba sakit Pak Ivan Nestorman Yang harusnya menjadi mawakili Tetapi dia menarik Dia berasal dari Pulau Rinca Pulau Rinca itu nanti silahkan Pak Rahman bicara Berapa jaraknya Pulau Rinca dari Labuan Bajo Dan kenapa kok animal pop komodo Yang di sana itu apa efek dampak dari Apa namanya Tarik itu di sana kepada masyarakat Silahkan Pak Baik terima kasih Suatu yang diberikan kepada saya Perkenalkan nama saya Kemodo Eh maaf Nama saya Rahman Kenapa saya sering sebut nomor komodo ini Karena Di Pulau Rinca di kampung saya Itu Masyarakat di sana hidup berdampingan langsung dengan binatang komodo Jadi setiap hari itu Wah Kita bisa dikatakan bermain dengan binatang komodo Jadi itu juga yang termotivasi kami Saya lebih khusus untuk mengembangkan Tarian yang namanya animal pop komodo ini Jadi ada pun dampak dari kegiatan akselerasi Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian para wisata dan ekonomi kreatif Karena sudah Mau mengadakan kegiatan akselerasi kemarin Nah dampak dari kegiatan akselerasi kemarin itu sangat-sangat Dampak kepada masyarakat yang ada di Desa Pasir Panjang lebih khususnya Karena dengan kegiatan kemarin Itu lahir sebuah produk Produk tarian yang namanya animal pop komodo Yang mana tarian itu mungkin satu-satunya di Menggerai Barat Di Menggerai Barat Itu satu-satunya tarian komodo Dan susah untuk mempelajari tarian komodo itu Jadi saya sangat berterima kasih sekali Dengan kegiatan akselerasi ini Dan ada pendampak untuk masyarakat Lebih khususnya di Kampung Rinca Sekarang strategi kita kemarin Untuk bisa mendiri Mencoba untuk mendiri Saya dan teman-teman lain Berjalan ke Labuan Bajo Untuk mengembangkan animal pop komodo ini Melalui ejen-ejen yang ada di Labuan Bajo Dan Alhamdulillah ada salah satu ejen Yang sudah berkerja sama dengan kita di Labuan Bajo Sekarang kita ejennya drop tamu ke Kampung Rinca Itu dari tahun 2022 Dua kali satu minggu 2023 tiga kali Sekarang sudah empat kali satu minggu Ada pun dampak yang lainnya untuk masyarakat Dengan semakin banyaknya tamu Yang menyaksikan pertunjukan animal pop komodo di Kampung Rinca Itu masyarakat yang ada di kampung Mengembangkan potensi untuk menjual-jual souvenir Di sekitar area pertunjukan animal pop komodo Nah sekarang masyarakat sudah mulai membicarakan Sisi positifnya terkait animal pop komodo itu Jadi berapa? Saya ingin cerita bahwa pertama kami melakukan animal pop komodo ini di Labuan Bajo Jadi Labuan Bajo itu beda dengan Pulau Rinca Jadi berapa lama naik boot? Kalau naik boot itu satu jam Satu jam naik boot Kenapa di Pulau Rinca gagal? Kenapa di Labuan Bajo? Eh kenapa di Kenapa di Labuan Bajo gagal? Kenapa di Pulau Rinca berhasil? Karena ternyata di Pulau Rinca itu Mereka mempunyai memori kolektif Di mana komodo dan manusia adalah sibling Jadi ada cerita bahwa Bahwa seorang putri itu melahirkan dua Dia-dia mengandung dua hal Telur dan cabang bayi manusia ya Kemudian putri itu melahirkan dua hal keluar Tapi yang satu telur Telur itu dibawa ke hutan Dan hutan itu kemudian dia menetas menjadi komodo Itulah sebabnya kenapa di memori kolektif orang Pulau Rinca dan Pulau Komodo Sibling itu Apa namanya? Komodo itu adalah saudara mereka Nah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu ke Kemana namanya? Ke Pulau Rinca Hati-hati Ada yang komodonya empat Ada yang lima Kalau yang jadinya empat Itu berbahaya Kalau dia gigit itu anda bisa Dan dua kali dua puluh empat jam bisa Berbahaya sekali Tetapi kalau yang lima sudah bersahaja Bersahabat dan kekeluargaan Karena dia sudah mengikuti penataran Pancasila Baik saya ketemu panel Panel Akselerasi ini mencoba untuk menjawab kritiknya teman saya tadi Yang mengatakan bahwa pemerintah itu head and run Jadi kita menyerancangnya coba untuk lima tahun Dan mencoba untuk kreasi produksi Dan ini sampai sekarang Di tahap ini digitalisasi Namun kemudian ternyata Membutuhkan political will Dan kemudian anggaran yang begitu besar Sementara kita tahu dalam pemerintahan itu Anggaran biasanya fluktuatif Apakah ada saran Pak? Bagaimana kemudian membuat pendampingan seperti ini Menjadi efektif Baik dari objektif maupun dari sisi budget Silahkan Baik Makasih Pak Amin Makasih juga Mas Rahman ya Atas effortnya Dan sekarang memang ternyata sudah berdampak Luar biasa Dan ini salah satu penggagasnya di depan nih Harus disebut juga dong Oh iya dong Makasih Pak Joss Pak Joss Pak Joss Waktu jamannya Pertama-tama merger antara Becraft dengan Kemenpar Dan waktu itu Habis itu gak lama COVID ya Pak ya Nah COVID Terus ada beberapa urusan yang kita arahkan Jadi sebelum saya menjawab secara keseluruhan Boleh saya mohon waktu sekitar 2-3 menit ya Untuk menjelaskan latar belakang Saya gak akan Pak Ada apa parahnya? Ada apa parahnya? Saya cuma satu Mau dua-dua slide lah ya Yang satu terkait dengan Dengan Jadi kalau Saya coba tanya dulu di ruang ini Di sini Apakah teman-teman semua pelaku ekrafisnya? Pelaku ekonomi kreatif? Semua Harapannya semua ya Nah kalau pelaku ekonomi kreatif Harus sudah ngerti Teman-teman punya undang-undang dasarnya Ada yang tau? Undang-undangnya Undang-undang ekonomi kreatif ada yang tau? Nah belum tau kan Nah ini tadi Mas Andoko Yang saya bilang di pertama ya Jadi teman-teman Sejak tahun 2019 Sudah punya undang-undang 24-2019 Tolong dibaca Tolong dipahami isinya Karena isinya situ semua bukan ngatur Bukan apa namanya Perizinan Bukan Undang-undang itu Satu Mendefinisikan ekonomi kreatif itu apa Kedua Memerintahkan kepada pemerintah Untuk mengembangkan Ekosistem ekonomi kreatif Cara ngembangannya gimana? Ya dari input dari teman-teman semua Harus seperti apa ya? Nah Di dalam undang-undang ekonomi kreatif Boleh ditampilkan Di situ didefinisikan ekonomi kreatif itu Ini pasal-pasal satunya Ekonomi kreatif itu adalah Pada wujudan nilai tambah Dari kekayaan intelektual Dari kreatifitas manusia Yang berasal dari tiga hal Warisan budaya Jadi kalau tadi Animal Pop Komodo Itu warisan budaya Ilmu pengetahuan dan atau teknologi Paten, hak cipta Semuanya masuk Ini undang-undang dasarnya teman-teman semua Ya tadi tadi Pak Saya tadi akan menjawab Pada akhirnya Apa yang dilakukan oleh pemerintah 17 subsektor ekonomi kreatif Salah satunya adalah pertunjukan Nah yang harus diingat juga produk ekonomi kreatif itu bentuknya ada dua macam Berupa barang dan jasa Barang juga ada yang barang yang tangible ada yang intangible Jadi kalau fashion kreatif kuliner itu ada barangnya ya Buntungnya makanan, baju, dan seterusnya Ada juga yang tangible Apa misalnya contohnya musik Atau pertunjukan Pertunjukan itu intangible Dan yang barang Yang jasa Nah ini yang setelah ini lupa Belum banyak nih Ini jasa itu termasuk Kalau tadi ada yang fotografer Ada itu termasuk jasa Karena fotografi masuk ya Videografi masuk Fotografi masuk Jadi itu termasuk-masuknya Nah saya next aja Saya mau loncat Kenapa nanti ini jadi penting Ini Nah satu sini Ini Soalnya menjawab juga Jadi teman-teman juga harus tahu Kalau kita sekarang Sekarang Persis sekarang Ini tergantung Kalau teman-teman nanti berpikir lain Tolong sampaikan ke kami Kami beranggapan bahwa dalam ekonomi kreatif itu ada rantai nilai Ada proses rantai nilai Yang bermula dari kreasi Kreasi itu Kreasi apa Kita lihat lagi undang-undangnya Kreasi apa Yang di kreasikan adalah IP Intellectual property atau kekayaan intelectual Ya Jadi kalau ada tarian pop komodo Itu nanti kalau jadi Itu bisa didaftarkan Bisa didaftarkan menjadi Apa namanya Kekayaan intelectual dari komunitas Atau penciptanya sendiri Dari kreasi nanti diproduksi Ini baru angan-angan Ya Itu udah jadi ceritanya Udah jadi latihannya Nanti ketika kita balik ke pop komodo ya Anima pop komodo Kalau mau dijadikan Diproduk Kalau mau ditampilkan Nah itu yang disebutnya produksi Butuh orang Butuh lighting Butuh sound Butuh Segala macam Sampai kalau perlu butuh Apa namanya Butuh untuk jualan tiketnya misalnya Nah itu masuk produksi Nah yang sering kita lupa Habis produksi Ini apa Promosi Tapi alhamdulillah ya Tadi segala-gala promosi juga Mungkin dari mulut ke mulut Dari yang dua kali seminggu Tiga kali seminggu Empat kali seminggu Sekarang Sudah ke desanya Mas Rahman Terus berikutnya Setelah promosi Distribusi Nah bisa secara Fisik maupun digital Kalau sekarang Apa aja kemeng digital Nanti juga terkait dengan digital Terus habis 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 Distribusi Konsumsi Konsumsi itu apa Sebenarnya Kalau barang Atau produk kreatif Konsumsi itu Kalau kita bicara Tadi Bisa dipertunjukkan Kita bisa mengkonsumsinya Di lokasi Di teaternya Ya kalau ada ambil teater Atau Ruang Ruang ini Nyalaya Ruang tempat ngeliat Atau di lapangan Atau di mana Tapi bisa juga Karena sekarang Sudah masuk digital Bisa juga Dalam bentuk video Yang kita konsum Sudah lewat Di Apa namanya Saya sebut aja Youtube Atau rangkai Disini ada rangkai Ada dirangkai Di aplikasinya Untuk bisa dilihat Dikonsum disitu Nanti kalau selesai semua Nih kira-kira Mau Sudah bosan gitu Mungkin 5 tahun 10 tahun Masuk ke konservasi Konservasi nanti Bentuk dalam museum Bentuk Apa namanya Database Nah balik lagi nih Karena kita orang kreatif Dinovasikan Jadi kreasi baru lagi Kalau saya boleh ambil contoh Kalau saya boleh ambil contoh Bapak ibu sekalian Film Dari film ya WarCop Siapa yang suka WarCop dulu Yang dulu Yang pertama Bukan yang sekarang Itu kan udah lama sekali Masuk ke dalam Database lah istilahnya Begitu ya Nah berapa tahun yang lalu Kan akhirnya Di inovasikan lagi Jadi IP baru lagi Jadi ada nilainya Nah itu Kita naik Komikratif Next aja Mau terakhir Tadi ya Sambil sini Nanti sudah Nanti saya mengikutnya Lanjut Tadi saya menjawab Apa yang dipertanyakan Oleh Pak Pak Amin tadi ya Jadi bagaimana nih Pak Kalau ke depan Supaya berkesinambungan Ya gampang sebetulnya Kita tinggal lihat aja Yang paling atas Karena undang-undangnya Sudah memerintahkan Tinggal gimana caranya Kita di bawah nih Kalau mau buat program Tadi akselerasi Cantolin lah Ke undang-undang tadi Tapi kita juga Dari pemerintah Gak bisa sendiri Hal dari teman-teman semua Kami berharap Menjadi teman perlaku Ekonomi kreatif Semua di komunitas Terutama bahwa Harus teman-teman lain Dorong Dorong Kami mau seperti ini Kami mau seperti ini Nah saat ini Memang masih ada gap Di situnya ya Bahwa Apa namanya Kalau tadi Sambil ngobrol sama Mas Rangga juga mungkin Masih ada Gak trustnya gitu ya Masih ada gak trustnya Dulu jamannya backup Itu udah mulai sebetulnya Dimana semua Inisiatif Kebanyakan kita coba Dari bottom up Jadi teman-teman kita Jaring semua dari teman-teman Kita hanya mau Fasilitasi Tapi begitu jadi kementerian Mungkin berubah lagi Ininya Pendekatannya lebih kepada Sifatnya lebih kepada Birokrasi ya Jadi lebih Lebih banyak top down Nah tapi mudah-mudahan Nanti ke depan Kami berharap Ini teman-teman lah semua nih Yang jadinya Jadi kalau masih berlangsungan Pak Akselerasi ini Salah satu Menurut saya yang Salah super yang berhasil Karena kebanyakan Dari Buat pendampingan Dan buat temannya juga Yang kedua Modelnya adalah Model startup ini Mentalitasnya startup Ya Akselerasi ini inkubasi Jadi bukan Tadi tabrak tadi Bukan ditinggal Benar-benar Ada feedback Selalu ada feedback Selalu dikembangkan Dan juga selalu Didampingi oleh Teman-teman yang memang Ahli di bidangnya Terus terang Kami pemerintah Ahli di bidangnya Kalau Pak Amin ini Kebetulan dia adalah Doktor di bidang Etnomusikologi Nah Kalau musik World musik Beliau adalah Ahlinya Jadi deket lah ya Seni-seni ini Dekat seni pertunjukan Musik dan film Dia masih dekat Saya rasa itu Pak Pak Amin mudah-mudahan Bisa sedikit Menggabarkan Yang dekat eduk Pemerintah Boleh tepuk tangan Buat panel Sekaligus isi lapor Panel Jadi dari seluruh Produk akselerasi Ada dua yang mengalami Aliwana Jadi Kalau soal Komersialisasi produk Itu sudah terjadi Di semua Nah Emel Kompok Bodo Kita sudah dengar Tadi dalam satu Dalam satu bulan Empat kali ya Satu Satu minggu Satu minggu Empat kali Boleh tepuk tangan dong Sekali lagi Itu komersialisasi produk Ini saya diajar oleh Pak Rano Itu komersialisasi produk Kreatif Tetapi kemudian Alhamdulillah Padahal saya lapor Dua Jadi animal popcom model Dan seni rupa Sudah mengalami Aliwana Sehingga menjadi Komersialisasi intelektual Dia menjadi Sudah masuk di Non-fugeable token Dan nanti Silahkan mas Rangga Saya gak mau Nanti saya jadi mas Rangga Kalau saya jawab terus Sekali-sanya Sekali-sanya laporan Pak Dan selamat datang Pak Joshua Di Ini makasih Pak Pak Joshua Suman Jutan Adalah salah satu Yang juga yang kami Sama-sama Apa namanya Menggagas Program akselerasi ini Baik saya ke Mbak Agni Mbak Agni Mbak Agni ini Spesialis community development Coba lihat mukanya Agak merah-merah Karena dia orang lapangan Lagi dimana? Di Pantura ya? Lagi di Pantura Lagi dangdutan dia Di Pantura Mbak Agni Ternyata program pendampingan itu Gak gampang Kompleks Rumit Pertama Kesalahan dalam memilih Kesalahan dalam memilih kurator Kesalahan dalam memilih Apa namanya Istilahnya Konsultan Kesalahan dalam memilih komunitas Mengapa? Karena kalau melakukan pendampingan Bukan memindahkan Jakarta Ke Mandalika Bukan memindahkan Yogyakarta Ke Labuan Bajo Salah besar Begitu banyak persoalan Ternyata begitu di lapangan juga Mohon maaf Saya harus mengatakan bahwa Ternyata masyarakat kita Banyak yang pragmatis Banyak yang pragmatis Sorry to say Tapi memang itu Kenyataan yang harus kita Sampaikan Nah sebagai ahli Dalam Bukan ahli maksudnya Dia pasti gak mau dibilang ahli Sebagai orang yang sudah lama Berkecimpung dalam Community development Apa sarannya Dengan kompleksitas yang begitu Rumit dalam pendampingan Silahkan Pak Terima kasih Pak Amin Pak Nel Terima kasih Saya kembali hadir Bersama akselerasi Pak Amin Terima kasih Pak Joso Terima kasih Saya jadi mengingat sebentar Tentang akselerasi Di tahun 2020 Saat itu pandemi awal ya Dan Kemenparekraf Menginisiasi Bentuk-bentuk Stimulan ekonomi Untuk masyarakat Pada waktu itu Jadi sebenarnya saya juga ingin menambarkan Jadi Pak Nel Sebenarnya ini Program akselerasi ini Di awal juga Ide besarnya Selain pendampingan ekraf Juga memberikan stimulan Dan stimulan ini artinya Harus bisa dilanjutkan secara mandiri Di masa depannya Bahkan bisa jadi keroyokan Antara sektor pemerintah Daerah, lokal Kemudian sektor swasta Bisnis Dan yang lain-lain gitu Sehingga gotong-royong gitu kerjanya Dan waktu itu Saya Saya masih kagum banget Sama Pak Amin Dan Pak Nel ini Saya menjadi proyek Manager waktu itu Lebuhan baju yang pertama Dengan resource yang sebegitu besar 193 orang Rekan-rekan Mas Rahman Dari beberapa Subsektor Seni rupa Seni petunjukan Musik Penerbitan Bukan hal yang kecil untuk dikonsolidasikan pada waktu itu Dan kami Di Kemen Perekraf Saya terutama dengan teman-teman kementerian Berusaha keras Keras sekali pada waktu itu Untuk mengkonsolidasikan antara Konsultan Antara tim kreatif Dimana ini orang-orang independen Yang punya nama besar gitu ya Dan kemudian bagaimana mempertemukan Dengan kebutuhan di lokasi Makanya juga Saya sangat mengapresiasi Dari kegiatan Aksilarasi ini Bahwa beberapa step Untuk sebelum masuk ke dalam program Pendampingan Perencanaan program itu sangat penting Ketika kita mulai konsolidasi Kemudian ada FGD di lokasi Survei Bicara dari hati ke hati Antara Kemenpar Konsultan Calon Calon yang mau didampingi Terbuka Tapi walaupun demikian Tantangannya ternyata masih saja gitu Ada kekurangan-kekurangan Yang harus kita tambah sana Tambah sini Nah dari pengalaman saya Bergerak di akselerasi Selama 2 tahun Waktu itu kita sempat Mandalika dan Toba juga ya Bapak ya Yang cukup intens memang di Labuan Bajo Dan banyak catatan sebenarnya Yang akhirnya kita rangkum Apakah benar kegiatannya efektif Kalau menurut saya sangat efektif Karena pada waktu itu tentu Stimulan ekonomi itu sangat dibutuhkan Ketika era pandemi Dimana Labuan Bajo shut down pariwisata Semua industri pariwisata berhenti Dan masyarakat sangat terdapat Rincah, tidak ada tamu sama sekali Nah kemudian setelah itu Bergiat bersama Miskomunikasi tentu ada Mungkin drama juga ada Sangat Drama-drama ada Tetapi kami merasa gerak sinerginya ini Betulan Betulan terkonsolidasi dan terkomunikasikan Yang menarik catatan saya adalah Ketika program itu berlangsung Banyak komponen yang bergerak bersama Sebenarnya Waktu itu juga kebetulan kita dibantu oleh Badan otorita Labuan Bajo Flores Yang juga sangat mensupport kita Karena kita juga ada kekurangan Resource pendanaan Resource yang lain gitu ya Sehingga pada waktu itu kerjasamanya sangat Sangat smooth gitu Kemudian dengan pemerintah daerah juga Nah ini mungkin yang perlu dikembangkan Ketika siapapun Tidak hanya pemerintah Tidak hanya melakukan program-program pendampingan Pada komunitas dalam skala kelompok Kalau pendampingan pada sektor ekraf per orang Individual Jauh lebih mudah Tetapi ini bagaimana Meng-sinergikan satu kelompok Satu kelompok musik Satu kelompok seni Tari Satu kelompok seni rupa Penerbitan Dimana kemudian hasilnya ini Akan menjadi milik bersama Tadi Bapak menyampaikan Ada IMP Komunal gitu ya Di DJKI juga sekarang Ada IMP Komunal Nah ini bagaimana bisa disinergikan Untuk kemudian Manifestasinya akan bertanggung jawab Dan sangat bermanfaat Berfaedah untuk masyarakat Nah dari pendampingan kelompok Saya juga belajar nih Pak Sebenarnya Di akselerasi ini unik gitu Sebelumnya saya belajar Di pendampingan kita muda kreatif UNESCO City Foundation Kemudian saya bergerak Bersama Pak Amin Di Putih 7 Dan kemudian saya sekarang Bergerak di pendampingan Satu ekraf di Kepantura Dengan Bank Indonesia Selama 3 tahun terakhir Nah dari ketiga program ini Terutama akselerasi Saya belajar banyak soal Bagaimana kelompok ini Harus dikuatkan pada akhirnya Pemerintah memberikan bekal Sangat-sangat bermanfaat Bekal itu bagaimana Menggali kreatifitas dan lain-lain Mungkin design thinking Kakak-kakak berdua ini Jago banget gitu ya Dan pada waktu kita mencari format Bagaimana design thinking ini Bisa dipahami oleh teman-teman Di daerah di skala lokal Yang kemudian menjadi Tantangan ketika produk ini jadi Tadi konsumsi Kedua bagaimana penguatan Komunitas dan kelembagaan Nah jadi beberapa aspek yang perlu Mungkin terakhir ya Ini slide terakhir mas Ini ada beberapa gambar Terkenangan saya kami di Lebuhan Bajo Beberapa subsektor Jadi dari sekian ini Oh boleh langsung mungkin Mbak Langsung aja boleh tolong dibantu Ini hanya beberapa gambar tadi Nah ini refleksi sebenarnya Dari aneka macam karakter Teman-teman yang berkumpul Bayangkan Bapak Ibu 193 orang Berkumpul dalam waktu 2 minggu Dan sebelumnya kita sudah memulai Memulai kegiatan daring Kuliah-kuliah daring Nah ini dia Nah ini yang sebenarnya waktu itu Saya coba catat Dari apa yang kami Apa jalankan gitu ya Di akselarasi Pertama saya suka Basis data dan assessment itu kuat Jadi waktu di Labuan Bajo Kita sudah ada basis data Siapa pelaku sektor ekraf Sangat detil Mulai dari data biodata Sampai ke berapa income-nya gitu Memasukkan Sehingga kita juga bisa membayangkan Kebutuhan mereka seperti apa Kemudian ketika FGD Kita tanya perwakilan-perwakilan Dari komunitas tersebut Dari komunitas warga Kemudian data pilah Wah kita ini juga sekarang Karena kebetulan di Kemenparekraf Kan ada PPRG ya Bapak Program Responsive Gender Jadi data pilah ini sangat penting Seberapa besar program-program pemerintah Bisa mengakomodir Kebutuhan dari Program Responsive Gender Karena isu keberlanjutan adalah Inklusifitas Nah kemudian identifikasi Nah ini suat kebutuhan program Perencanaan program Dengan beragam masukan gitu ya Kemudian sampai ke implementasi Dan evaluasinya Ini sangat menarik Di atsilarasi Saya melihat ini sesuatu yang sangat utuh Walaupun saya hanya 2 tahun Mengenai program atsilarasi Tapi ini sangat penting Dan pada waktu itu tantangan terbesar Di Labuan Bajo Terutama grup Apa Pak yang vokal Flourish Human Orchestra Ini sebuah kelompok yang sangat menarik Sebenarnya Dan keren banget produknya gitu Dan disukai banyak orang Namun ada permasalahan Kelembagaan Nah yang saya catat dari situ adalah Pada akhirnya pendampingan kelompok Itu harus melihat Satu aspek pengembangan produk Itu yang sudah dilakukan oleh Kemen Paracraft Dengan sangat solid saya kira Karena pakarnya udah Semuanya di situ gitu ya Sudah ada Dan resource pendanaannya Juga saya pikir Walaupun terjadi Mungkin ada kekurangan Atau tetapi sangat maksimal Kemudian yang kedua Aspek Pengembangan usaha Nah ini memang Memang harus dilakukan Ketika kita Dealing dengan Kata berkelanjutan Sustainability Sebuah kelompok Kelompok di Rinca Kelompok dimanapun gitu ya Ketika ngomong soal Keberlanjutan dari Usaha Kreaekraft yang telah dibangun Harus memikirkan aspek Pengembangan usaha Pasti ada ahlinya sendiri Kemudian saya mencatat Aspek kelembagaan Selain pengembangan usaha Dengan kanvas bisnis Mau model bisnisnya seperti apa Apakah kewirausaha sosial Dan seterusnya Karena Kita membentuk Sosio Kreatif 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 Sehingga Kewirausahanya Bentuk akan cocok Dengan kewirausahaan sosial Apa itu gitu Karena itu harus ada Pemahaman-pemahaman Dan itu butuh waktu panjang Untuk mendampingi Setelah itu Terakhir adalah Aspek keuangan Ketika Kelembagaan Ekraf Kelompok Mulai bersentuhan Dengan aspek keuangan Ini akan menjadi Sesuatu yang Harus sangat dipikirkan Kalau tidak akan menjadi Disaster Nah mungkin catatan dari saya itu Bapak Maju akselerasi Panel lanjutkan Bapak Dan semoga bisa Semakin bersinergi Dengan beragam pihak Yang lain Di luar Mudah-mudahan Ini bisa dua ronde ya Supaya kita bisa tahu Siapa Mana namanya Mas Siapa yang dari Pulau Rinca Mas Rahman Bisa cerita Bagaimana Persoalan Keuangan Di sana Sebab begini Pulau Rinca ini Sorry ya Mas Rahman Kan adalah Masyarakat yang Dulunya Menolak Itu ya Menolak Para wisata ya Kalau gak salah Tapi kemudian Begitu datang Akselerasi Kemudian bisa Mendukung Ikut mendukung Karena ternyata Terlibat di dalamnya Yang kedua Ternyata Seperti yang dikatakan Mbak Agni Kalau Seandainya Pendampingan itu Membentuk komunitas baru Reboot Konflik Jadi sebaiknya Memang ternyata Pelajaran kita adalah Justru komunitas Yang sudah jadi Yang sudah ada Jadi kita datang Bukan untuk Membentuk komunitas baru Otherwise It will be konflik Nah yang membuat Paraman sukses Karena satu komunitas itu Pulau Rinca Satu pulau Rinca Sekarang udah tahu Tadi yang Ini mau Pop Komodo ya Mudah-mudahan Dua ronde bisa Kita tanya Efek dampak ekonominya Nah sekarang Kemas Redentus Rangga Sebagai salah satu Distributor Produk-produk Hasil pendampingan Yang organik Dari masyarakat Apakah program Ini sudah tepat Sebagai sebuah Inkubasi berkelanjutan Dari rantai nilai Ekonominya kreatif Dan langsung dua nih Bagaimana sih Peluang bisnisnya Produk Seperti Yang berbasis Waririsan budaya Seperti ini Baik Terima kasih Pak Amin Salam kenal Saya Rangga Saya Rangkai Kita grup Ada Poitika Member dari grup kami juga Dan ada Goldilocks Saya swasta Jadi bukan pemerintah Jadi bapak-bapak Ada yang pemerintah Dan Saya mungkin akan Menjelaskan Lebih lanjut ya Apa itu Terkait dengan tadi Kalau menjawab singkat Tepat Tepat Betul Apakah harus diapresiasi Iya Tapi kalau saya bilang bahwa Ini jangan over appreciate juga Bahwa kita lihat Banyak kekosongan Masih banyak hal yang bisa diperbaiki Karena Pemerintah memang harusnya Hadir sebagai Kasalitator Atau kita bisa bilang adalah Tempat untuk bersama Untuk negara Karena kembali lagi bahwa Semua program ini Terima kasihnya bukan kepada Kementerian Tapi kepada Kita Kita yang bayar pajak Saya selalu gitu Saya selalu berpikir bahwa Ya ini adalah program kita Mungkin saya harus Menjelaskan sedikit Ini agak bercanda ya Karena briefnya Nggak ada yang harus Ditutupin Mas Angga Oke kita buka Nah jadi Kami menjalankan Sebuah riset juga Dan kita juga ngobrol Bersama dengan Pak Anioh Pak Jos Dan juga Pak Amin Dan banyak Bapak-bapak lainnya Bahwa di perfilmen itu Ada 6 poin utama ya Ada produksi Distribusi Eksibisi Ada arsip Pengembangan Sorry Arsip edukasi Dan juga Pendidikan Nah Tapi kita harus Lihat juga bahwa Dalam struktural Di luar perfilmen Itu masih banyak hal lain Kita di perfilmen sendiri Ada social, politik, ekonomi Dan bahkan ada Masalah keterangan kerjaan Atau bahkan juga Masalah transportasi Kalau bisa kita lihat gitu Kenapa bioskop banyak di Jakarta Karena aksesnya mudah Transportasi Misalnya peluwerin Cari bioskop Saya gak yakin banyak Gitu ya Itu gambarannya Next slide Nah 6 ekosistem ini Kalau kita bongkar Detailnya sepertinya Pasti seperti ini Nah ini Kalau saya Sama tim Sorry saya berdiri ya Saya sebagai tim Kita ngoprol Kita sering bilangnya Ini tsunami fakta Bahwa ini yang mustinya Terjadi Yang kita bisa bilang Ideal Nah Saya yakin Di foto pun gak kelihatan Karena di pdf juga Saya cumsum Gapak kelihatan juga Ini cuma tsunami fakta Biar wow Gitu Tapi Ini share Tapi data ini Saya bilang bahwa Dalam membangun Sebuah perfilman itu Tidak hanya Membuat saja Tadi hit and run Anggaran negara Bukan cuma ngebuat film aja Terus kalau udah jadi Paku jadi laporan APBN Tahun ini Enggak Mustinya harus ada Distribusinya Ada penayangan lebih lanjutnya Ada pengelolaan lebih lanjut Next slide Nah ini gambaran Yang sebenarnya sekarang Ini tahun 2013 Ini cuma ada dua nih Pembuat Dan juga penayangan On the dot Nah kami hadir di mana Next slide Dalam ekosistem itu Ada dua rantai Next Ada dua rantai Satu Rantai kerja pengembangan Yang adalah Apresiasi pendidikan dan arsik Dan yang kedua Adalah Adalah rantai kerja kreatif Produksi distribusi ekshibisi Kalau udah tanya Saya duduknya di mana Saya duduknya hanya sebagai Distributor dan ekshibitor Jadi Segitu besar Perfilman musuh Segitu besar Pengelolaan IP Segitu besar Bukan hanya sebatas Oh buat film Tayangan film enggak Itu yang saya selalu bilang Bahwa kita harus bangun bersama Akses Nah ini poin-poin saya adalah Mau masuk pada Next slide Muli Pada akses Banyak poin-poin dalam Rantai nilai Yang tidak nyambung Ataupun belum ada Kenapa saya bilang akses Nanti perkara Dapat dan lain sebagian Nomor dua Yang penting ada dulu nih Jalurnya Paling gampang gini Misalnya saya pengalaman Saya pahamin Program ini sangat baik Akselerasi Kita sudah bisa Mengkoneksikan juga Kami sebagai distributor Kami sudah mengkoneksikan Film-film Itu ke Los Angeles Indonesia Film Festival Terus masuk ke Video.com juga Masuk ke Bioskop online Lalu juga kita masukin Ke musium mandiri Program musium Dan sedang ada Progres untuk ke Beberapa airline Sesebagainya Challenge utamanya Adalah Legality-nya Papers Ini siapa yang punya Filmnya nih Kenapa? Karena kami tidak mau Bergerak atas dasar Kepercayaan Kami mau bergerak atas dasar Legality of papers Nah itu yang kami bangun Itu yang kami lakukan Dan kami juga melihat bahwa Challenge itu ada Nggak ada Tapi Kemen Paragraph Mau Mau untuk mengerjain Itu repot banget Kalau saya bilang Jujur Kalau saya harus bilang Penting nggak? Ya sebenarnya nggak penting Tutup aja anggarannya Anggap aja Oh udah filmnya jadi Sebagainya Nggak harus-harus banget Tapi Kemen Paragraph Mau melakukan itu Dan saya apresiasi Untuk hal tersebut Karena itu tidak mudah Itu mesti ada Pemindahan hak Akuisisi Terkait dengan Hakiki-kainya Surat kuasa Harus kita pegang Kami sebagai distributor Itu nggak sebagainya Nah On short story Saya mau bilang bahwa Apakah film tadi itu Atau produk-produk tadi itu bisa Kalau saya Secara pribadi melihat bahwa Semua itu objek Jadi Ini pembedanya Antara rantai kerja kreatif Dan rantai kerja pengembangan Kalau pengembangan tadi ada pendidikan Arsip dan juga apresiasi Kalau rantai kerja kreatif Itu ada produksi Distribusi Dan eksibisi Saya melihat sebuah produk itu Sebagai objek Nah objek ini Melihatnya data Bakal laku nggak Ya ada pasarnya nggak Oh nggak ada pasarnya Balik ke efek rumah kaca Pasar bisa diciptakan Saya selalu percaya untuk hal tersebut Nah poin terakhir saya harus bilang juga Ini yang mungkin Kurang sering disadari oleh pemerintah kita gitu Khususnya untuk produk-produk film yang sudah dibuat Ngomong-ngomong di Indonesia Banyak banget loh Film apa Kegiatan-kegiatan yang membuat film Atau hit and run Dan banyak banget juga yang jadi vendor doang Pertahun Saya buka-bukaan aja Karena memang sangat penguntungan Tapi poinnya saya mau bilang bahwa Film itu kan long lasting Gitu ya Ada yang udah pernah nonton film In a plan sexy belum? Ada yang udah pernah nonton? Nah Kalau yang belum pernah nonton Buat mereka film baru atau film lama? Paradoksum jadinya Nah Jadi gak pernah ada film lama buat saya Yang ada hanya penonton baru Nah ini yang harusnya diangkat Kalau ini masuk ya PP24 tahun 2022 terkait dengan IP bisa jalan valuasinya Yes Untuknya bisa jalan Nah ini yang saya bilang Jadi jawabannya Akan laku gak? Tergantung Tergantung pelakunya mau gak? Karena tidak sedikit Banyak bahwa pelaku Wah keren nih Mau dijual gak? Enggak mas Aduh pusing juga gitu ya Tapi ada juga yang filmnya Gak begitu bagus Sampai mau dijual Nah intinya mau bilang bahwa Kesadaran akan Nah ini kesadaran akan Valuasi Kesadaran akan Nilai ekonomi itu perlu Karena kan namanya ekonomi kreatif Ada ekonominya bos? Salah selalu bilang gitu Ada ekonominya nih bos Kalau ngomongin kreatif dong Gak apa-apa Gak masalah Tapi jangan ngomongin ekonomi kreatif Dan di Indonesia Kan namanya ekonomi kreatif Kalau di luar negeri kreatif ekonomi kan Karena kalau di luar negeri gak usah dipikirin Ekonominya jalan Yang dipikirin kreatif Kalau Indonesia kebalikan Kita harus mikirin ekonominya Karena kreatifnya pasti jalan Mungkin itu dari Pak Minder saya Gue gak ikut-ikut yang gitu Itu bercandaannya ya Ini ada Pak Jusuf disini Saya habis kayak disini Saya mulai menggarisbawahi efek rumah kaca tadi Bahwa pasar bisa diciptakan Nah mungkin kita bisa bangun storytelling Dari akselerasi ini Kami mempunyai kriteria Apa yang disebut dengan produk unggulan Dari akselerasi ini Pertama Keterlibatan masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses penciptaan Yang kedua Organik dan khas Ya dong Animal pop komodo gak bisa dong Dimainkan di toba Gak nyambung gitu ya Terus kemudian sustainable Yang ketiga Mempunyai daya jual Investasi untuk masyarakat Melalui seniman Hak cipta Sebenarnya memang secara ekonomi milik pemerintah ya Karena dibiayai pemerintah Tetap pihak moral Tetap pada senimannya Tapi sudah ada perjanjian Itu diserahkan Ekonominya kepada pemerintah Dan kemudian kami juga mempunyai Apa namanya Paper itu yang Anda katakan tadi Kompleks Tapi kami mau Kami kerjasama dengan distributor Dan kemudian Hasilnya semuanya akan dihibahkan Kepada masyarakat Boleh tepuk tangan Nah Pahandoko Dengan kriteria Produk unggulan seperti itu Sebagai ahli dalam kreatif Kreatif storyteller Placemaking dan branding produk lokal Sekaligus juga penulis buku Kulturnomi Apa pendapat Anda terhadap indikator Produk kreatif unggulan yang Saya sebutkan tadi Ya oke terima kasih Mungkin sambil di jalanin yang saya mau Sambil promosi buku juga boleh Saya mau merespons sedikit soal Tadi Pak Nil menarik Soal IP ya sebenarnya Sorry saya sambil berdiri Silahkan disana mas Ingat apa Intinya adalah Saya Belajar IP ini 10 tahun Saya gak tau nih apa yang saya presentasikan Apakah ini kemajuan Atau Stagnan Itu gak tau Tapi intinya adalah Ini saya lagi pameran buku di Mblog Coret-coret gitu ya Mungkin sambil naik sambil jalan Intinya adalah Sebenarnya Kalau dibandingin awal kita bikin Filosofi kopi Yang akhirnya menjadi Produk ekonomi lah katanya Aircraft ya Dari Ali Wahana Film Dan akhirnya jadi Pedek kopi Dan akhirnya berkembang gitu Akhirnya saya merasa bahwa Sebenarnya Sekarang Kita menemukan relevansi baru Dibandingkan katanya 10 tahun yang lalu Yaitu yang saya sebut Sebagai faktor iklim Faktor iklim Jadi iklim ini yang menyebabkan Sebenarnya faktor kebudayaan menjadi nongol Karena iklim ini Macem-macem angle nya ya Kalau kita ngomong sustainability Kependulian terhadap planet ini Terus perubahan Sosiokultural segala macem Jadinya unsur kebudayaan menjadi sangat penting Unsur yang sifatnya authenticity menjadi sangat penting Makanya Saya banyak mengangkat Cerita-cerita yang sifatnya Lebih kebudayaan Sejujurnya Berangkat dari Zin katakanlah Berangkat dari Apa Memory-memory kolektif Yang tadi Zin ini sebuah Nanti saya ada contoh Mungkin bisa di klik Ini contoh menarik Ini sebenarnya Ini contoh lain dari Ini kebetulan di Flores juga Di Flores kita Ngangkat filosofi literasi Kita mencoba merefresh Katakanlah tadi IP yang lama Kita refresh Kita bikin pameran komik sebenarnya Dari Mas Beng Rahadian Yang menulis novel Mencari kopi Flores dan mencari kopi Aceh Kita pamerin dan kita respons Kita pameran foto Kita ngirim fotografer Ada satu objek yang menarik Misalnya contoh itu ada dua cewek Namanya Ana dan Bella Kita jadikan Bin Ana Bella Dan salah satu yang laku Itu di Dari Mampere Dan kita Rajin ke kebun kopi sekarang Dan dengan begini Saya rasa kita bisa Menggiatkan Antara alam Dan narasi Next Nah Ini dari Sebenarnya Apa yang kita lakukan ini Kalau menurut saya nih Ini sebenarnya Diplomasi kebudayaan Tapi juga Sebenarnya Sekaligus Ini adalah Gerilya kebudayaan Kalau mau dibaca lebih To the point Sebenarnya Supaya kita bisa survive Kenapa? Karena Tekanannya sangat keras sekarang Terutama dari Cina Dari mainland itu Sudah sampai ke level M2C From manufacture to customer Dia langsung turun Government Kejam sekali ini Kalau Korea masih halus ya Mainnya kebudayaan Segala macam Diplomasi Cina Itu masuknya ke kita Itu dengan M2C tadi Dia dibantu Dengan logistik Dibantu dengan teknologi Dia surplus pabrik Sehingga dia masuk ke sini Dan akhirnya menyerang kita Dengan harga yang sangat murah Kopi kita tahu Misalnya Tomorrow gitu Dia akan menekan Nanti juga akan masuk lagi yang baru Seperti login Lakin ya Lakin coffee itu Di bawah 10 ribu Karena mereka bermainnya di harga Dan ini masuk di buku Sudah masuk di tekstil Intinya kalau kita gak punya Daya tahan kebudayaan yang kuat Strategi kebudayaan yang kuat IP-IP yang kuat Kita habis Jadi urgensinya Sangat-sangat mendesak Dan saya rasa Kita harus sama-sama Menahan ini Dan saya gak tahu Ini kemajuan atau kemunduran Tapi ya kita harus survive Thank you Yes Oke Oke Panitia kita masih punya berapa menit? 10 10 menit Saya beri kesempatan Yang terhormat Pak Joshua Mungkin bisa memberi Iya dong Bos Bro Ayo bos Bro Bos bro Salah satu Kita menggagas Bersama-sama ini Silahkan Memberi komentar Atau pertanyaan Atau apapun Komentar Silahkan Saya mungkin mau cerita dulu Akselerasi itu gimana dulu ya Jadi Kita percaya Bahwa Produk Kreatif Akhirnya Produk kreatif itu kemudian diserap ya Oleh masyarakat menjadi budaya That's how we see Kreatif Budaya itu satu sirkular Nah Waktu itu kita Ambil contoh Saya sama Pak Amin ya Waktu itu ambil contoh Si Tari Kecak ya Iya Kecak Nah Tari Kecak Itu jadi simpel ya Iya Nah Tari Kecak itu adalah Salah satu perwujudan Yang sekarang itu Kata-katanya itu udah Overused ya Kolaborasi Kolaborasi global ya Kenapa kolaborasi global Karena waktu itu Seorang Pelukis ya Pelukis ya Walters Peace Dengan Iwayan Limba Iwayan Limba Ya Lebih keren lagi Itu tahun 1939 Sudah kolaborasi Lintas sektoral Karena dia pelukis Sudah lintas sektoral Global pula Karena orang Jerman Sama orang Bali Nah hasilnya apa? Hasilnya inovasi Kenapa inovasi? Kalau tahu Tari Kecak itu Adalah Perwujudan dari Apa namanya? Gamelan ya Gamelan Gamelan Jadi dari mulut Itu luar biasa sekali ya Nah hebatnya lagi Tari ini Itu Tidak Melibatkan Cukup banyak orang Resources Jadi penyerapan tenaga kerja Tinggi Ya kan? Dan tidak Apa namanya? Dimiliki oleh Misalnya satu daerah aja Tabanan gitu ya Tapi satu Bali tuh bisa Selama kalian Selama mereka mau ya Nah dari situ kan kita pikir ya Eh gimana caranya ya Supaya Setiap daerah itu Punya Bisa mengembangkan Kembali Jadi bukan Hanya Lihat dari Apa yang sudah ada di lokal Yaudah kita latih aja Akhirnya kan begitu-begitu aja Gak ada yang baru Ya kan? Harus ada dong yang baru Nah ini juga salah satu Pesan sebenarnya Kalau para pelaku kreatif disini Kita jangan sampai Terkungkung dalam Preservasi saja Perlu kita punya Kemampuan Mencipta Karena kalau ditanya Sama cucu Cicit kita Eh Kakek Zaman lu dulu kerja tuh Apa sih Hasil Warisan budayanya Gak bisa bilang lagi Masa saya mau Klaim Tarik kecak Tarik kecak mah dulu Dulu lagi Gitu kan? Nah Jadi dari situ kita coba Yuk kita coba Gimana caranya Kita bisa melakukan Blueprintnya udah ada Ya kan? Berarti Ada salah satu Ada Ahlinya Tadi tadi Pak Dibang Kita serahkan ke ahlinya ya Ada local Wisdom Ya Nah local hero nya Ada komunitasnya Kemudian berkolaborasi lah Ya Jadi kalau Dulu tuh Kita pilih Animal Pop Kita sebenernya udah pernah Kerjasama dulu ya Ke Adelaide Ya Animal Pop Nah Animal Pop ini Apa yang Pak Amin Wah ini Animal Pop cocok Nama Komodo Ini Animal Pop Komodo Animal Pop Biasanya nongkrongnya Di tim ya Di tim Ceku Siompo Ceku Siompo Di tim Wah yaudah Kalau gitu kita coba Kita bawa Animal Pop Ketemu Anggap aja itu Walters Pius nya lah ya Nggak kita import dari luar Tapi import dari Jawa gitu ya Dari KJ gitu ya Terus ke Ke sini Kemana ke Rinca Ya ke Rinca Waduh Kita masih sempat lihat Pertama Nari ya Masih bingung nih apa ya Mau jadinya seperti apa ya Tapi Alhamdulillah Nah Kalau dipikirkan lagi Dari tahun Mungkin ya Saya kira Dari tahun 39 itu kan Anggepannya baru ya Pada masa itu Ya Trend Oh ada Tari baru Tapi habis itu diserap Tahun 39 sampai sekarang Berapa tuh Berapa tahun tuh 80 tahun memberikan nilai ekonomi Kepada komunitas Gila nggak itu kan Itu yang kita ingin harapkan Terjadi Ya mudah-mudahan Ini bisa Tidak selesai ya Tidak selesai ya Sampai 80 sampai 100 tahun Selama komodo ada Tari komodonya ada Bisa memberikan Nilai ekonomi Karena itulah tadi Sampaikan Ada ekonominya bro Kita pemerintah Nggak cuma Keluar duit Tapi bikin nilai ekonomi Kan you mau minta nilai ekonomi Jadi itulah Cerita di belakangnya Kenapa Kita menciptakan Program akselarasi Sehingga bisa menghasilkan Satu karya Yang bisa memberikan Nilai ekonomi Berkelanjutan Terima kasih Terima kasih Pak Ini Saya diberitahu Panitia Bahwa tidak ada Sesi tanya jawab Tetapi Saya sudah minta izin Ke Panitia Bahwa Sesi ini bisa dilihat Di channel youtube Musik itu politik Itu channel musiknya Jadi Tapi saya akan tutup Dengan pantem Boleh Pak Ada yang ingin sampaikan Last word Ini Pak Last one Ini juga pesan sponsor Jadi teman-teman Kalau nanti kurang puas Harapannya saya Keren pada kurang puas Silahkan di atas Akselerasi Pak Amin Buka booth Oh iya Betul Jadi nanti silahkan Tanya di situ Nanti juga harapannya Saya yakin Banyak sekali Yang akan ditanyakan Mas Rahmani Mas Rahman ada di atas Ada semua Ada ya Ada di atas Ada seni bertunjukan Fotografi Musik Seni rupa Fotografi Silahkan Silahkan Jadi kami berharap Dari sini nanti keluar Ide-ide Karena namanya kan Ide-ide Ide-ide Buat teman-teman semua Terutama di Bahwa ekonomi kreatif itu Merupakan Enabler Dari penggerakan ekonomi Yang berbasis budaya Yang berpengar Dan juga teknologi Makasih itu aja Pak Jangan lupa Saya tutup dengan pantun Mendapat bingkisan Dari Cikini Bingkisan di bawah Burung Cendrawasi Aide Talks Sampai di sini Lebih kurangnya Saya cukupkan Terima kasih Bingkisan Bingkisan dari Cikini Sudah datang di sini Akan ku jaga Jangan hilang Sampai raib Apalah gunanya Pertemuan ini Kalau channel Youtube saya Musik itu politik Tidak di like Dan tidak di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang Ijin selfie ya Ijin selfie dari depan ya Sebentar selfie Sub indo by broth3rmax